Al-Fatihah 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 Dan mereka orang-orang kafir ini dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya Mereka menentang, mereka merendahkan Dan di sebagian orang-orang kafir tersendiri itu Mereka sebetulnya percaya Ada yang percaya kepada Nabi Muhammad Ada yang percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Tapi mereka membangkang, mereka tidak mau yakin Mereka tidak mau beriman kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Baik kita baca ayatnya A'udhu Billahi Minashayutani Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wala'in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudah Layakulunna ma ya'asibuh Ala yawma ya'tihim Laisa masrufan anhum wa haqabihim Lama kanu bihi yastahzi'un Wala'in adhaqna al-insana minna rahmatan Thumma naza'naaha minhu Innahu laya'usun kafur Wala'in adhaqnaahu Na'ma'a ba'da zara'a masatuhu Layakulunna zahabat sayyiatu anni Innahu lafarihun fakhur Illa alladzina Sobaru Wa'amilu salihati Ula'ika lahum mangfiratu Wa ajrun kabir Baik dalam ayat ini Jelaskan Wala'in akharna anhumul azaba Jadi ini kisahnya Nabi Muhammad SAW Menyerukan kepada Orang-orang kurash Orang-orang kafir pada zaman itu Pada zaman Pada waktu itu Nabi Muhammad menyampaikan Bahwasannya Berimanlah kalian kepada Allah SWT Ikutilah aku Masuklah agama Islam Nabi Muhammad menyerukan Dan Barang siapa Ibaratnya Dikasih gabar gembira Barang siapa yang ingin Yang beriman kepada Allah Maka dia akan selamat Dan yang tidak beriman kepada Allah Maka dia akan mendapatkan Azab dari Allah SWT Seperti halnya Nabi Umat-umat terdahulu Umat-umat Nabi terdahulu Jadi umat-umat Nabi terdahulu Sudah ada contohnya Dan mereka tahu kisahnya Orang-orang kafir ini Tahu kisahnya Mereka umat-umat terdahulu Umatnya Nabi Musa Bagaimana mereka diazab Umatnya Nabi Nuh Umatnya Nabi Lut Umatnya Nabi Hud Dan sebagainya Ada yang dihancurkan Dengan angin Ada yang dihancurkan Dengan Tenggelam Dalam banjir Bandang Topan Dan sebagainya Mereka tahu Dan mereka pun Menyadari bahwa Itu adalah azab dari Allah SWT Karena mereka tidak mengikuti Nabi-Nabi Nabi-Nabinya Nah Nabi Muhammad memberikan beringatan Kebara-kebara mereka Orang-orang kafir Quraish ini Waktu itu Kemudian mereka berkata Mereka nentang nih Mereka nentang meremehkan Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Walain akharna anhumul azabah Kemudian mereka mengatakan bahwa Dan sungguh jika kami Tangguhkan atau Tunda Azab terhadap mereka Sampai pada waktu yang ditentukan Jadi umat yang terdahulu sudah Sudah apa sudah Dapat azab tuh Kemudian mereka Mereka kaum kafir ini Yang ada di zamannya Nabi Muhammad Ini kan gak ada azab nih Kalau memang benar ada azab Dari Allah Turunkan azabnya Nih kami siap nih Kata mereka nih Kami siap Tapi mana gak ada Gak ada tuh azabnya Ya Ila umati ma'adudah Terhadap umat yang Yang tertentu Yang terbatas waktu itu Layakulunna Mayahsibo Maka nisanya mereka berkata Itu gak ada azab yang Yang turun Katanya tadi ada azab yang turun Tapi mana buktinya Ini kok gak ada turun azab Padahal kita siap nih Kata mereka begitu Nah jadi mereka ini Aneh Mereka aneh Percaya dengan azab Cuma mereka ini Merendahkan Meremehkan Sehingga mana azab Gak ada Orang cerbonya Gak ada Mana Azab Turunkan Jadi Pembangkangan mereka ini Penantangan mereka ini Bukan Bukan karena mereka Tidak percaya dengan azab Tapi mereka percaya dengan azab Sebetulnya Ya Maka Itu adalah Merendahkan Nabi Muhammad Merendahkan Menganggap Itu adalah Kebohongan Yang datangnya dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Dan mereka ada tujuannya Ada tujuannya Ala Yawma yatihim Laisa masrufan Anhum Dikasih ya Magus Di Allah Ala Yawma yatihim Laisa masrufan Anhum Ingatlah Nanti Di saat Waktunya Tiba Tidak Nanti akan ada Yang bisa Memalingkan Azab itu Dari mereka Nanti aja tunggu Tanggal mainnya Gitu kan Memang Azab Ini adalah Kasih sayang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Azab yang Diturunkan Kepada Umatnya Nabi Muhammad Ini gak kelihatan Gak seperti Nabi-Nabi Terdahulu Nabi-Nabi Sebelumnya Itu kelihatan Jadi Nanti kalian akan Diazab Nanti akan datang Banjir Makanya Nabi-Nabi ketika Bikin perahu Itu kan Itu kan Nabi-Nabi sudah Sudah Mengatakan kepada mereka Nabi-Nabi pun juga Udah dikasih Mereka Gusi Allah Udah dikasih Wahyu oleh Gusi Allah Bahwa nanti Akan datang Banjir Akan menghabiskan Seluruh Seluruh umat Pada waktu itu Seluruh manusia Pada waktu itu Kecuali yang ada Di dalam Perahu Makanya Nabi-Nabi bikin Perahu yang gede Harapannya Menampung yang lainnya Biar mau ikut Cuma mereka Enggak mau ikut Enggak mau ikut Akhirnya Tenggelam Sudah Selesai Jadi hanya Orang-orang yang Ikut Nabi-Nabi Dan itu nyata Nah Akan tetapi Kasih sayang Allah Terhadap Nabi Muhammad Umatnya Nabi Muhammad Itu gak kelihatan Kadang-kadang Kadang-kadang Gak kelihatan Azabnya Kadang azabnya Ditunda Nanti di akhirat Ya Akhirat Ditunda Azabnya Atau sebelum matinya Dia 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 Perorangan Ada juga Yang di Yang dia 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 Yang dia Langsung Dia diberikan Musibah Alai Allah Subhanahu Subhanahu Wa ta'ala Dan Akan menimpa Kepada mereka Atas apa Yang mereka Selama ini Jadi bahan Ecekan Atau yang mereka Remehkan itu Jadi nanti Akan ada Azabnya Allah Dan itu akan Nyata ada Tapi Adanya Azab Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Nanti Dan ini berlaku Kepada siapa Kepada kita juga Umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Ini kan Nabi Muhammad Nyeru kepada Umatnya Waktu itu Orang-orang Kafir Quresh Atau orang-orang Yang di Madinah Yahudi Nasroni Yang ada di Madinah Atau orang Kafir Yang ada di Madinah Itu diserukan oleh Nabi Muhammad Dan kita pun Juga adalah Sebagai umatnya Nabi Muhammad Maka kita harus Merasa disini Hati-hati Yang tidak beriman Yang imannya Kropos Yang imannya Kadang naik Kadang turun Yang imannya Kadang-kadang Oleng Maka kita Kita hati-hati nih Jangan sampai Kita oleng Imannya Tidak percaya Dengan Azabnya Allah Kita ngentengin Dosa-dosa Kita ngentengin Kemaksiatan Maka Allah Nanti Allah Akan azab Dan itu Ditunggu Nanti Ditunggu Kalau tidak di dunia Di akhirat Bahkan disebutkan Nabi Muhammad S.A.W. Bahwa azab yang nyata itu Di Andara adalah Yang didahulukan Azabnya di dunia Adalah Dosa Berdurhaka Kepada orang Orang tua Itu azabnya Didahulukan di dunia Sebelum di akhirat Macam-macam Azabnya Jadi azabnya Gusti Allah itu Bukan berarti Harus ada tsunami Ada gempa Ada Apa namanya Banjir Itu Memang itu bagian dari Musibah Itu musibah Cuman perorangan Nanti ada azabnya Masing-masing Ada yang matinya Su'ul khutiman A'udzubillah Ada yang matinya Susah Bisa mati Tinggal mati saja Susah Bisa Ada Tinggal mati saja Susah Susah Bisa Semoga kita di Berikan Dimudahkan kita Dalam Mengucapkan Kalimat Saat kita Dicabut Nyawanya Alayah Subhanahu Wata'ala Kemudian Walain Walain adhaqna Al-insana Minna Rahmatan Thumma Naza'na Haminhu Innahu Layausun Kafur Nah ini Dicontohkan Alayah Allah Subhanahu Wata'ala Orang-orang Yang diberikan Kenikmatan Rahmat dari Allah Walain adhaqna Jika kami Berikan Rasa Nikmat Karuninya Cicipkan Kenikmatan Karuninya Kepada Manusia Kebenaran manusia Minna Dari kami Dari Allah Subhanahu Wata'ala Allah Memberikan Kenikmatan Rizki Karuninya Kebaikan Yang enak Enak Damai Tentram Hidupnya Diberikan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Rahmatan Sebagai Kasih Sayang Kasih Sayang Kebaikan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Thumma Naza'na Haminhu Eh tiba-tiba Udah bertahun-tahun Dia kerjanya Lancar Usahanya Lancar Bisnisnya Masya Allah Bagus Anaknya Soleh 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 Eh Tiba-tiba Di tahun Berapa Itu Naza'na Minhu Naza'na Hamin Thumma Naza'na Haminhu Dicabut Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kasih Ujian Kasih Musibah Dari Allah Ada Yang seperti Itu Kemudian Apa Inna Huk Layak Usun Kafur Eh Ternyata Dia ini Bukannya Dekat Dengan Allah Tapi Dia ini Layak Usun Ini Orang Malah Putus Asa Putus Asa Dengan Ujian Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Kepadanya Kafur Dan Dia lupa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kufur Nikmat Padahal Yang tadi Bertahun-tahun Dia diberikan Kenikmatan Oleh Allah Diberikan Gampang Hidupnya Rizkinya Enak Gak Utang Anaknya Soleh Pendidikannya Bagus Eh Baru Diuji Seminggu Fakir Seminggu Jadi orang Miskin Sudah lupa Dengan Allah Itu Aduh Gimana Ini Apa Yang Allah Akan Kepada Aku Gak Terima Nama Allah Nah Ini Orang Yang jelek Ini Sifat Orang Yang Orang Yang Gak Bersyukur Orang Yang lupa Dengan Dengan Kenikmatan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang pernah Diberikan Ketika Dia dapat Nikmat Kemudian Tiba-tiba Dicabut Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Itu adalah Orang Yang Ini Gambaran Orang Kafir Ini Gambaran Orang Kafir Yang Gak Beriman Kepada Allah Atau Orang Yang Beriman Dia Punya Iman Dalam Hatinya Tapi Dia Itu Ngiru Gayanya Orang Kafir Ada Modul Seperti itu Dan kita Kita Harus Merasa Kita Cerimin Diri Sendiri Gimana Kita Apakah Kita Termasuk Orang Yang Seperti Itu Ketika Diberikan Nikmat Kemudian Dicabut Nikmat Rizekinya Dicabut Ilang Motornya Ilang Mobilnya Di Apa Namanya Kerjanya Di THK Atau Di Udah Nggak ada Lagi Yang Bisa Bantu Lah Kok Kita Asal Kita Lupa Kepada Allah Itu Orang Orang Ini Sifatnya Orang Orang Kafiran Saat Allah Subhanahu Berikan Nikmat Kedamaian Diangkat Derajat Kemudian Karian Disebut oleh Allah Diuji Dengan Kefakiran Mereka Mengeluh Putus Asa Menyalahkan Allah Dan Bahkan Lupa Atas Nikmat Yang Pernah Diberikan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kepada Mereka Maka Jangan Sampai Seperti Itu Kita Ya Begitupun Juga Orang Yang Diberikan Kesehatan Kita Masya Allah Alhamdulillah Sampai Saat Ini Ada Yang Diberikan Sehat Terus Hidup Enak Panjang Umur Eh Tiba-tiba Sudah Usianya Berapa Tahun Berapa Puluh Tahun Diuji Sakit Tentu Diuji Penyakit Tentu Yang Kata Dokternya Susah Disembuhkan Atau Mungkin Harus Biayanya Banyak Jangan Sampai Kita Lupa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Lalai Dengan Apa Yang Diberikan Padahal Bertahun Tahun Allah Sudah Situ Sehat Cuma Ini Baru Berapa Bulan Sakit Berapa Hari Sakit Dia Tidak Terima Allah Jangan Sampai Gitu Kemudian Ada lagi Kebalikannya Ada Kebalikannya Ada Jika Kami Berikan Rasa Kepada Mereka Kenikmatan Setelah Musibah Yang Menimpanya Musibah Yang Menimpanya Setelah Ada Ujian Musibah Terus Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Misalnya Dia Sakit Dia Dulunya Fakir Miskin Diangkat Oleh Allah Diangkat Oleh Allah Jadi Orang Kaya Jadi Orang Yang Ahli Sedekat Jadi Orang Yang Kaya Banyak Harta Kerjaannya Lancar Tadinya Dulunya Nyungsep Dulunya Nyungsep Sakit Sakit Terus Eh Diberikan Kenikmatan Allah Berupa Kesehatan Ternyata Apa Ternyata Mereka Mengatakan Mimba Apa Nama Ba'dad Doro Amas Satuh Jika Setelah Musibah Yang Menimpanya Laya Kulanna Maka Niscaya Mereka Berkata Zaha Bas Sayyiatu Anni Apa Katanya Mereka Alhamdulillah Atau Mereka Tidak Untuk apa? Untuk hal-hal Yang Allah benci Allah murkai, maksiat Foya-foya, mabok-mabokan Dikasih kaya sama Allah Tadinya miskin, dikasih kaya sama Allah Eh judi Online lagi Ada judi sekarang online Ada judi online Dikasih apa lagi? Dia berbuat, mabok-mabokan Kasih duit yang banyak, lancar riskinya Eh mabok-mabokan jadinya Tolim kepada orang lain Dan sebagainya Itu adalah sifatnya orang-orang yang Orang-orang yang gak beriman Atau orang yang beriman Yang mereka ikut kaya-nya orang-orang yang gak beriman Mereka yang selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di saat dapat nikmat Dan di saat musibah diangkat oleh Allah Jadi disini ada model-model orang Nanti disini ada ayat lagi Nanti kita ada kesimpulannya Illa alladzina sobaru Nah nanti Jadi ada Kan tadi kan ada orang nih Yang pertama adalah orang Yang di saat dia itu Dikasih nikmat Allah Kemudian kok dikasih musibah Mereka lupa dengan Allah Mereka putus asa Gak terima sama Allah Ya kan? Itu ada model yang pertama tuh Atau ada lagi mereka yang di saat Dapat musibah Kemudian diangkat musibahnya oleh Allah Eh mereka juga gak Gak ingat Allah Mereka hanya ngomongnya Ini berkat Obat yang aku minum Ini berkat Berobat ini Berobat Lupa Allah yang nyembuhin Ya itu kan Mereka jadi kaya Mereka bilang apa? Mereka tadinya miskin Fakir Kemudian jadi kaya Dikayakan oleh Allah Dibatikan riski oleh Allah Mereka jadi apa? Ngomongnya apa? Oh ini kan berkat usaha saya ini Ya kan? Ini kan berkat usaha saya Berkat kegigihan saya Waduh saya, saya Kayak iblis kan begitu Saya, saya, saya Iblis kan begitu Aku, aku Ya ini ada modelnya Kemudian Dari antara orang yang ini Dikecualikan oleh Allah Illalladzina Kecuali adalah mereka Orang-orang yang punya Iman dalam hatinya Dan iman dalam hatinya ini Bukan hanya sekedar Dia ngucapin Saya iman kepada Allah Dengan risahnya Bukan Akan tetapi mereka juga Dengan keyakinan Dengan hatinya Dan mereka juga Dipraktekkan Dengan amalannya mereka Sobaru Mereka bersabar Di saat kena musibah Bersabar Mendekatkan diri Kepada Allah Dan mereka beramal Amal-amal soleh Beramal kebaikan Melakukan kebaikan Selalu mereka Melakukan kebaikan Mereka ini Sabar Melakukan kebaikan Jadi Contoh misalnya nih Ada orang nih Biasanya dia itu Infaknya rutin Biasanya dia itu Senang sedekah Senang berbuat baik Bantu tetangganya Saat dia lagi kaya Ibaratnya begitu Dia ngasih Ibaratnya zakat Dikeluarkan sedekah Wah ratusan juta Atau puluhan juta Tapi di saat Mereka diuji oleh Allah Dengan kefakiran Dengan musibah Bangkrut Tetap Tetap sedekah Mereka ini Tetap sedekah Tetap Hanya Bedanya Kalau dulu Waktu dia kaya Sedekahnya banyak Melimpa Tapi di saat Dia diberikan kemiskinan Diberikan kefakiran Mereka sedekahnya Dikurangin porsinya Kan gitu ya Yang tadinya misalnya Satu juta Jadi seratus ribu Yang tadinya Satus ribu Jadi sepuluh ribu Jadi gak ngurangi Gak ngurangi Dengan Gak ngurangi Kualitas amal Ibadah mereka Gak ngurangi Kualitas kebaikan mereka Di saat mereka Dapat musibah dari Allah Subhanahu Wata'ala Ini model juga orang nih Masya Allah ini Semoga kita jadi orang-orang Seperti ini Amin Dan mereka itu adalah Orang-orang yang Mangfirah Yang mereka dapat Pengampunan dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang namanya pengampunan itu Sudah gede banget Pahala dari Allah Pengampunan itu Masya Allah Jadi orang yang Diberikan pengampunan Dari Allah itu Sudah Ibaratnya Dia Apa ya Dapat surga Karena orang yang Gak punya dewasa Insya Allah Gak akan masuk neraka Orang yang Yang dosanya diampuni Akan masuk surga Mereka Ya Itu aja udah cukup Udah gede banget nih Udah Imbalannya dari Allah Apalagi Ditambah lagi Wa ajurun kabir Dan mereka pun juga Dapat apa Dapat Pahala Yang besar Dari Allah Subhanahu Wata'ala Pahala yang gede Dari Allah Pahala yang besar Dan ini nanti Bisa dinikmati Nanti Ada yang dinikmati Di dunia Ada juga Yang dinikmati Di akhirat Nanti Kelak Nanti Di surga Dia akan dapat Amal Dia akan dapat Kebaikan-kebaikan Di surga Yang Yang kebaikan ini Dia itu Dari Dari dulunya Dia di dunia Jadi di dunia Nanem Dia itu Banyak sedekah Banyak berbuat baik Kepada orang lain Banyak bantu orang lain Ya Bantu orang lain Itu macam-macam ya Bisa dengan hartanya Bisa dengan keahliannya Bisa dengan Tenaganya Makanya kita Hidup itu Harus ada Kita Partisipasi Dalam dunia dakwah Kita ini Dakwah itu macam-macam Ibu Bapak Dakwah bisa Bisa dengan tenaga Bisa dengan harta Bisa dengan Apa namanya Ilmunya Dan sebagainya Kita sebagai apa nih Kita ikut dakwah Ibaratnya Bapak ibu nih Yang sering hadir Pengajian tafsir Pengajian ahad pagi Pengajian hadith ya Pengajian-pengajian yang lainnya Infokan kepada yang lain Infokan kepada yang lain Ajak yang lainnya Keluarganya diajak Yang biasanya Kesini sendirian Ajak istrinya Ajak suaminya Yang biasanya Hadir majlisnya Sama suami istri Eh anaknya ditinggal di rumah Ajak anaknya tuh Anaknya ajak Yang berangkatnya rombongan Suami istri Sama anak-anak yang soleh-soleha Ya Ada keluarga yang lainnya Ajak keluarga yang lainnya Ajak tetangganya Dan sebagainya Terus Itu adalah Apa namanya Banyak nanti imbalannya Imbalannya bah Banyak Ya maka Itu adalah orang-orang yang Orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenikmatan yang sesungguhnya Jadi Orang yang dikasih nikmat oleh Allah Dia itu bersyukur Dia gak lupa sama Allah Dia mendekat dengan Allah Di saat dikasih musibah juga Dia mendekat kepada Allah Ya Jadi ada tiga model tadi ya Ada yang model yang pertama tadi Kesimpulannya nih Ada orang model pertama itu Ketika dia dapat nikmat dari Allah Kemudian nikmatnya dicabut Dia lupa dengan Allah Di saat dia dapat musibah Musibahnya dia angkat Dia juga lupa kepada Allah Lalaik kepada Allah Putus asa Ini yang pertama Yang kedua ini Yang kedua adalah orang Yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa Dikasih oleh Allah Kenikmatan Dia itu selalu ingat kepada Allah Selalu Apa namanya Selalu kepada Allah itu Dia Hustudhan Baik sangka kepada Allah Sehingga ingat terus kepada Allah Bersyukur kepada Allah Dan dia bersabar kepada Allah Di saat dia dapat musibah Ini Masya Allah bagus ini Kemudian Yang ketiga Ada yang setengah-setengah Ada yang setengah Setengah-setengah Gimana yang setengah-setengah itu Kalau lagi Enak Lagi seneng Lagi damai Bersyukur Bukan Kalau enggak Kalau lagi dia Apa Lagi dapat musibah Dia ingat Allah Baru itu Tapi kalau enggak ingat Kalau lagi Lagi dapat Lagi lancar-lancar aja Enggak ingat Allah Ini kadang-kadang setengah nih Ini kadang-kadang kita ini Kalau kita Ini lagi enak nih Kendaraannya lagi Bagus Ibaratnya Buat datang ke majelis Enak kendaraannya Gilirannya Kendaraannya enggak ada Atau mobilnya bocor Motornya bocor Ya Enggak hadir majelis Atau yang lainnya nih Di saat kena musibah Langsung Allah Allah Dekat kepada Allah Ini setengah-setengah Maka kita jadi orang Yang pertama Jadi kita jadi orang yang Yang nomor satu Atau nomor yang Yang tadi di saat kita Kena musibah Kita sabar Kita dekat kepada Allah Saat kita dapat nikmat dari Allah Pun juga kita Kita dekat dengan Allah Kita Perbaiki ibarat kita Amal-amal baik kita Semakin baik Semakin Semakin Mencari rada Allah Subhanahu Wata'ala Itu yang bisa kami hadirkan Pada kesempatan hari ini Dan kami mengambil Tafsir Al-Quran ini Dari ulama-ulama Tentunya ya Bukan dari kami Bukan dari kami Yang menafsirkan Al-Quran Tapi ini adalah Kita ngutip dari para ulama Kita kumpulkan Kita simpulkan Kita rangkum Ya Sehingga kita bisa Nyampaikan kepada kita semua Semoga Kita bisa mengamalkan Firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kita baca saat ini Dan semoga Kita dimenuhakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk selalu istiqamah Dalam kebaikan Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Jauhkan kita Dari maasiat Dari hal-hal Yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Amin Ini saja Mohon maaf Mohon doa selalu Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala